Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bawaslu Kudus News hadir di sela-sela aktivitas Anda Saya, Disyana Mirta Sari akan mengabarkan berita terbaru yang terpercaya Dalam rangka meningkatkan pengetahuan terkait teknis penanganan pelanggaran Pirkada 2020 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar Rakernis Penanganan Pelanggaran Tahap Kedua Bawaslu Kudus menjadi Tuan Rumah Pembukaan Rapat Kerja Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Tahap 2 Pada hari Kamis 1 Oktober 2020 Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Menghadirkan 7 Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan Pirkada Serentak 2020 Yaitu Bawaslu Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Pemalang Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan, Bawaslu Kabupaten Gerobokan, Bawaslu Kabupaten Demah, dan Bawaslu Kabupaten Blora Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus mengaku sangat bangga saat Kabupaten Kudus Tunjuk menjadi Tuan Rumah dalam kegiatan Rakernis Penanganan Pelanggaran Tahap 2 Ada satu kebanggaan tersendiri terkait dengan kegiatan pada sore kali ini Yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi terkait dengan penanganan pelanggaran Setidaknya kami yang tidak melaksanakan Pirkada ini Sedikit banyak bisa menyerap ilmu terkait dengan penanganan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan tahun 2020 Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Wahyu Ananinsih Mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Tengah dalam menyikapi tahapan kampanye Pirkada 2020 Saat ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada teman-teman Terutama Kordi PP Bawaslu Kabupaten Kota dalam menyikapi tahapan kampanye Jadi materinya itu ada beberapa Saya bisa kemukakan di sini misalnya memahami metode kampanye dan potensi pelanggarannya Kemudian yang kedua, pembicaraan atau diskusi terkait langkah-langkah yang diambil Bawaslu Kabupaten Kota Dalam melakukan penanganan pelanggaran melalui metode daring Ini perlu karena ada ruang untuk Bawaslu Kabupaten Kota melakukan penanganan pelanggaran melalui metode teknologi informasi Jadi ini nanti kita mempunyai sikap yang sama ketika kemudian ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran melalui metode daring Jadi bagaimana itu nanti kita bahas di sini Kemudian yang ketiga, itu nanti sosialisasi terkait SISLAB Jadi sistem pelaporan dari Kordi PP yang dilakukan oleh Bawaslu RI Dari Kudus, Bawaslu Kudus News melaporkan Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini Nantikan terus informasi seputar kegiatan Bawaslu Kabupaten Kudus Saya, Disyana Mirita Sari, beserta kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih